SELOMPOR 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 Musik Warga digegerkan penemuan mayat pria mengapung di sungai Jalan Pampang 4, Kecamatan Panak Kukang, Makassar, Rabu, 24 Juli 2024, siang. Pantauan di lokasi, sejumlah warga tampak berkerumun menyaksikan temuan mayat yang mengapung di sungai itu. Mayat yang belum diketahui identitasnya itu, tampak mengenakan kaos di kepala. Sementara di tubuh bagian dada ke bawah, hanya mengenakan celana pendek sobek. Warga pun berinisiatif menutupi tubuh mayat itu dengan kain. Sejumlah personel Polsek Panak Kukang telah tiba di lokasi, mengamankan TKP. Selang beberapa saat, tim Inavis Pol Restabes Makassar dan Dokpol Bidokes Pol Dasulsel, juga tiba di lokasi. Tim Inavis dan Dokpol melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Setelah itu, mayat dievakuasi ke dalam ambulans dan dibawa ke RS Bayangkara. Berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang menemukan, diteruskan kepada TKP yang berurang Pampang, tentang peristiwa adanya penemuan mayat yang sementara terapun di sungai di sekutaran Pampang. Dari TKP yang diteruskan ke Polsek Panak Kukang untuk ditindak lanjut. Sehingga dengan adanya laporan tersebut, tim lengkap dari Polsek Panak Kukang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolsek Panak Kukang, mendatangi TKP dan mengamankan TKP awal. Infokasi jam berapa ditemukan? Ditemukan sekitar jam-jam 10 pagi, ditemukan oleh warga, kemudian warga melaporkan ke FKP. Kalau kondisi ditemukan oleh mana, ada pakaian atau awal? Posisi sesuai dengan saksi awal yang menemukan di TKP bahwa yang bersangkutan itu almarhum itu terapun di sungai, kemudian dalam posisi tidak berbusana, pakaian itu menjulur ke atas. Kemudian dengan adanya penemuan itu, masyarakat itu berindisat mengirim jenazah itu ke pinggir. Apa ada tanda-tanda luka mungkin dari tubuh kekuatan? Untuk yang kami lihat secara langsung, kasak mata tadi tidak ditemukan adanya tanda-tanda kerasan, tapi untuk secara ilmiah dilakukan oleh tim ahli dalam hal ini dokpol dan inapis. Usianya berapa jenis kelamin? Jenis kelamin laki-laki umur sekitar 30-an tahun, seperti itu ya. Apa ada warga yang mengenal? Membukan warga sekitar atau sekitar? Untuk sementara, kami sudah menyebarkan kepada warga di sekitar Pampang, untuk bisa memberikan, menyebarkan kepada pihak warga. Siapa tahu ada yang kehilang keluarga, nanti bisa dicek di unit dokpol. Tapi tempat memang posisinya seperti apa harus ditemukan? Sempat tertutup kain di kepalanya seperti apa? Posisi setengah telanjang. Dengan posisi pakaian atau baju, bisa kita pangkal lengah. Kalau diperkirakan ini tenggelam sudah berhari-hari atau baru? Kalau itu kami sudah bisa pastikan, nanti tim ahli yang akan memberikan masukan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.